Dua negara benua Amerika ini tidak mengakui referendum empat wilayah Ukraina. Yang pertama, Paman Gober Amerika Serikat. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jack Sullivan mengatakan, referendum ini merupakan penghinaan terhadap prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas teritorial yang menopang sistem internasional. Jika hal ini terjadi, Amerika Serikat tak akan pernah mengakui klaim Rusia atas bagian Ukraina. Serta rencana referendum dan penambahan pasukan Rusia di Ukraina mencerminkan kemunduran Moskow dalam perang. Yang kedua, Kanada. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau mengatakan, Kanada mengecam referendum yang direncanakan Rusia di wilayah pendudukan Ukraina dan kami tak akan pernah mengakuinya. Serta ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan ini eskalasi perang lebih lanjut dan itu tak bisa diterima. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!